Hai ayah ini terima kasih ya teman-teman udah datang sebetulnya tuh Mas Krama sama Bang Rado mau datang ke rumah cuma ngatur waktu juga susah nih jadi mau ketemu Mbak Esbiro gitu ya jadi saya pas ada sekitar sini saya juga pengen tau Semanggi yaudahlah tuh kita pasang ke sini aja udah biar kita juga jelaskan kita juga nggak tahu kan ini Semanggi kenapa dasarnya gitu loh saya bilang ini bukan CSR banyak orang berpikir nih bangunnya CSR bukan ini kewajiban dari sana tuh Mori dari perusahaan Jepang dan ini ada kajian dari timnya penyelesaian rumah negara jadi kebijakan yang kita bikin itu adalah menguntungkan semua pihak jadi si pengembang juga ada yang naiknya dia dapat keuntungan tapi dia dikasih kontribusi pada kita membangun Jepang Semanggi dan masuk trotoar ini semua tuh dari mereka dana mereka jadi saya kira inilah yang Mas Pram dan Bang Rado akan teruskan pola-pola kerjasama dengan swasta yang bisa menguntungkan seluruh stakeholder itu sih rencananya itu sih Mas kan saya kan DPP yang mendukung Bang Pram dan Bang Rado jadi saya bertanggung jawab juga untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rado bukan cuma bertanggung jawab juga untuk sekedar menang tapi bagaimana Mas Pram dan Bang Rado bisa jadi gubernur wakil gubernur terbaik di masa di Jakarta karena kan kita ingin sekali tiap masa punya kesulitannya Mas Pram dan Bang Rado sehingga beliau bisa meninggalkan legasi yang baik itu sih jadi kita akan terus dukung supaya apanya mungkin tahun depan ekonomi mungkin tambah susah kita juga ada melewati misalnya bonus demokrasi kita mulai 2015 kan ini udah 10 tahun nih sebentar lagi 2030 udah puncak turun nih 2045 nih nah kita ingin sumber daya manusia semua dengan uang yang ada dengan ide-ide yang ada bagaimana Pemda dengan swasta dengan warga Jakarta dengan pemerintah usia bisa saling kerjasama jadi tentu kami berwajiban calon dari PDI Perjuangan tentu harus tinggalkan legasi yang baik itu sih yang kita inginkan itu sih Mas Pram Pak, tadi mas Pram itu kan bagian besar, anak-anak orang yang disinggung, kayaknya ada soal laki lah enggak, tadi aku cuma nyinggung gini sama Mas Pram sebenernya kita punya harta banyak banget di Jakarta apa? dari korupsi yang luas bangunan, udara, nambah kan harus bayar nih orang tanah DKI terus di Monas, kalau Monas digali ke bawah nih wah itu parkirannya banyak banget dulu kan konsep saya ya sempat dimarahin dulu, motor-motor itu lho kita waktu itu bisa lihat belakang konsep saya itu, orang parkir di Monas kita kasih bus gratis itu lho yang lantai singa jadi kalau kedepan bisa semua bus itu bisa gratis juga setelah kita ada bisnis, termasuk proreklamasi proreklamasi itu kita hitung bisa dapat kontribusi dulu seratus dua puluh triliun nah kalau kita punya pulau obiksyu Tanjung Priuk pemda kalau nggak ada penghasilan ujung-ujungnya nyari duitnya lewat pajak naikin PBB lah naikin pajak ini, pajak itu nah dulu Jakarta pikirannya kalau punya pulau obiksyu di New Tanjung Priuk barang Jakarta nggak usah bayar PBB yang mampu nggak ada dagang nggak usah bayar PBB nah itu itu, nanti itu mesti ada usaha saya ceritakan sama Mas Bram ini Monas gitu gede kalau 70 hektare dikali 5 lantai 70 hektare kali 5 lho dapat lananya gitu ya nah itu mesti kita kaji lah jadi harapkan juga universitas kayak UI kayak misal yang swasta untam segala macem akan membantu menghitung pemikiran-pemikiran ini eh dulu kan dihitung eh bener katanya kebijakan saya bener nah Mas Bram sama Bang Rano juga biasanya menjadi corong dari para akademik kajiannya itu loh karena selam ini kayak nggak nyambung kan dia bikin ilmu sendiri ini sendiri nah ini harus disambungkan jadi itu sih yang bawa kita kita ngobrol-ngobrol hitus ya yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali saya akan belajar dari para gubernur yang ada dan gubernur-gubernur yang ada yang sudah meninggalkan legasi yang baik bagi Jakarta tentunya diteruskan salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Hock adalah di Simpang Semanggi ini maka kenapa kemudian ketika Pak Hock menawarkan di Simpang Semanggi saya sangat senang sekali karena selalu mengingatkan saya setiap hari Sabtu saya meliwati tanjakan Ahok jadi itu tanjakan terberat memang hidupnya Pak Hock ini berat banget jadi teman-teman sekalian kami belajar tentang WR-WR yang ditinggalkan oleh para gubernur pendahulu dan Pak Hock terus terang meninggalkan banyak legasi yang belum selesai akan kami selesaikan termasuk tadi yang disampaikan Pak Hock tentang Monas kemudian tentang Simpang Semanggi dan yang lain-lain termasuk saya sudah mengatakan kepada Pak Hock kali jodoh itu sebenarnya salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Hock dari Haram Jadang menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat maka kita akan benahi termasuk peninggalan Mas Anies di JIS dan sebagainya saya mungkin berbeda dengan calon gubernur yang lain yang akan membuat JIS baru saya enggak saya akan benar-benar berkonsentrasi untuk melakukan pembinaan di JIS infrastrukturnya diperbaiki kemudian-kemudian diberikan karena efek dari pembangunan JIS sampai hari ini aja kan belum semuanya selesai termasuk Kampung Bayang Kampung Bayang pun akan kami selesaikan saya berjanji akan menyelesaikan persoalan Kampung Bayang itulah yang kemudian kenapa pertemuan saya dengan Pak Hock kali ini betul-betul kami menimpa ilmu menggali pengalaman dan keberanian untuk memutuskan bedanya saya sama Pak Hock saya lebih tenang lah kalau Pak Hock kan jadi pengalaman beliau melakukan banyak perbaikan secara mendasar substansi di Jakarta ini termasuk saya diskusi sama Bang Dul dan pemikiran ini kurang lebih sama dengan Pak Hock misalnya mengenai balai rakyat rakyat miskin kota rakyat terbawah yang memang tidak mampu untuk menikahkan anak menyunatkan atau mengkitankan anaknya harus ada kemudahan yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah Jakarta untuk itu termasuk yang fenomenal dari Pak Hock misalnya aduan masyarakat secara langsung ke balai kota kita pasti kami buka kembali termasuk PPSU atau pasukan orange yang sekarang naik apa ijazahnya sampai dengan SLTS diajur cukup lah karena yang penting kerja dengan rajin dan baik ya yang pertama saya berterima kasih kepada Bapak Presiden sudah dua periode diberikan kepercayaan untuk menjadi sekretaris kabinet jadi saya secara jujur menyampaikan bahwa saya sungguh sangat berterima kasih karena begitu tidak mudahnya menjaga dapur Presiden tetapi Alhamdulillah rasa-rasanya sampai hari ini saya menunjukkan performen yang pasti diagap baik oleh Presiden memang saya sudah menyampaikan mengenai batas waktu tanggal 22 September karena saya tidak mau begitu ditetapkan sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta saya masih harus menjadi sekretaris kabinet sehingga dengan demikian saya sekarang sudah bisa bekerja penuh atau mempunyai waktu penuh untuk melakukan sosialisasi bersama dengan Bangdur yang paling utama adalah fasilitas yang bisa membuat refreshing masyarakat di Jakarta ini masih cukup mahal contohnya Taman Mini Indonesia Indah Ancol mungkin bagi middle class tidak tidak jadi masalah tetapi bagi masyarakat yang memang menjadikan Ancol tempat untuk berlibur refreshing makanya yang paling utama juga yang seperti itu harganya harus di koreksi kembali yang kedua kalau memang ada ruang ragunan dan sebagainya kita lakukan perbaikan untuk bisa menarik wisatawan lokal domestik di Jakarta tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memang warga Jakarta ini kadang-kadang sudah dikasih tahu akan macet di puncak masih aja senang karena itu merupakan bagian yang ya mungkin apa ya mereka gembira dengan demikian tetapi sekali lagi walaupun itu menjadi sebagian habit masyarakat kita tetapi Jakarta harus menyiapkan menyediakan tempat-tempat yang terjangkau bagi masyarakatnya saya terutama middle class Anda bertemu SB hari ini saya bertemu dengan Pak Aho hari ini saya bertemu dengan Pak Aho sebagai calon gubernur dan wakil gubernur saya bangdul pasti akan meminta waktu kepada para orang dan apakah pertemuan itu akan diadakan nanti pasti akan kami sampaikan kepada teman-teman setelah bertemu setelah bertemu ya Pak Aho Pak Aho itu kan kaitannya dengan penerapan tenaga kerja komitmen Bapak terhadap salah satu faktor yang paling mendasar di Jakarta ini yang paling tinggi terutama bagi Gensi dan milenial adalah masalah lapangan pekerjaan maka sebagai gubernur kalau diberikan amanah dan wakil gubernur bagi bangdul pembukaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting dan kita harus terbiasa untuk melakukan terobosan-terobosan yang ada seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa dengan APBD sekitar 80-86 triliun Jakarta bisa membuat yang namanya Jakarta Fund kalau bisa membuat Jakarta Fund dikelola secara profesional yang saya yakin dari silvanya APBD aja bisa untuk merunning itu maka kemudian bisa melakukan ekspansi untuk kegiatannya selama dikelola secara profesional terbuka transparan dan sekarang ini memang eranya keterbukaan termasuk di kantor saya sendiri supaya beban Gensi di gen milenial ini tidak terlalu habis di jalan bekerja dari mana saja walk from home, walk from everywhere di tempat saya di sekitaran sekabidet sekarang ini sudah diperlakukan dan kami yakin kami berdua akan memperlakukan elektabilitas elektabilitas ini kemarin kan sudah dirilis oleh LSI ya nama Mas Prat ini mah udah 10% karena Pak Prat ini alhamdulillah sangat alhamdulillah karena apa? semua orang memperkirakan bahwa minggu pertama setelah mendaftar kami berdua itu maksimum 20% maksimum bahkan Pak Hock sama Pak Jokowi ketika maju sebelum maju 4% ketika diumumkan itu baru 12% kami sudah 28,4% saya sendiri terkejut saya sendiri terkejut tidak menyangka karena saya sendiri menyangka paling 20% sehingga dengan demikian kalau disurvei hari ini karena surveinya itu ke tanggal 6 September pasti berbeda karena kami udah turun keliling sehingga dengan demikian itu yang menambah semangat bagi saya dan Bang Dul Bang Dul silahkan Bang Dul barangkali kalau timbul kekhawatiran bukan di kita ya tentang survei ini tapi mungkin tetangga sebelah karena kita ini baru kerja 2 minggu mereka barangkali udah kerja hampir 4 bulan jadi betul-betul kita ya tentu survei ini menjadi satu pegangan kita guidance sehingga kita tahu bagaimana daya jangkau kita oh itu luar biasa bisa 2 digit dalam waktu 2 minggu seminggu seminggu saya ngerinya seminggu lagi udah crossing makanya itu kenapa Ahok ngajak kita ke tempat crossing ini kayaknya ada makna kesalah jadi sekali lagi kita sangat apresiasi bahwa kerja keras kita dan sambutan masyarakat itu membuat kita semakin optimis jadi di era terakhir mas Anies apanya tanggal 22 dia sudah menyerahkan sebagian kesepakatan antara kampung bayang dengan apartemen yang ada yang pada waktu itu dilakukan oleh apa apa Jack Pro ya Jack Pro Jack Pro PUMD gitu jadi saya akan mempelajari secara detail karena kenapa sampai hari ini kunci yang sudah menjadi kesepakatan kok belum diberikan kan itu sumber masalahnya kemudian karena ada protes-protes ada konflik sehingga sampai hari ini belum terselesaikan maka kami kalau akan menyelesaikan persoalan itu yang harus diutamakan karena apa rumah susun itu tempatnya kan dibangun memang untuk kompensasi itu sehingga prioritasnya hanya untuk itu tidak boleh ada yang lain dan ternyata setelah saya pelajari kampung bayang ini ada sejak zaman pemerintahan Ibu Meriwatu sekarang ketika krisis diberikan ruang masyarakat untuk mengelola kampung bayang sehingga dengan mikian inilah yang akan kami pelajari dan tentunya keputusan harus adil bagi siapapun terutama bagi orang yang memerlukan tetapi bagi EMDA juga hal-hal yang menjadi pemikirannya harus bisa dijalankan menolak menolak karena sosialisasinya belum dilakukan semuanya tetapi sebagian sebenarnya menerima kalau tidak salah kalau tidak salah ada 135 atau 133 kakak ya saya memang maaf kalau salah tapi kurang lebih itu bahwa memang harus ada ruang untuk duduk kembali bersepakat, bermusyawarah itu bagian yang memang harus selalu dibuka tidak bisa kemudian ditutup dan kemudian ada konflik yang ada di masyarakat kalau dikit kalau kemarin Pak Ridwan kabel bilang kalau ingin pengetahuan paham enggak ada sudah mau ketemu untuk paham iya kalau orang mau bersirat Rami ya enggak boleh ditolak ya tapi saya juga bingung pada Rami nanyain saya hehehe Pak Ridwan punya WA saya kok saya juga punya WA beliau tapi enggak masuk tuh WA teman-teman saya juga enggak tahu mungkin tes pasar kali ya hehehe saya mah oke aja kok Pak Ridwan enggak mau ketemu saya mah oke aja kita jangan gocokin waktu aja jadi enggak ada pesawat-pesawatnya kemarin Pak Ridwan enggak seperti tanggapannya Pak Ahok atau tes ya enggak karena gue harus bukain nomor WA saya mah orang biasa WA juga saya bales hampir semua orang tahu nomor WA saya kok oke saya juga bingung hehehe sepertinya Pak Irta datang ke Pak Ahok akan ada perbedaan enggak tanpa yang disampaikan Pak Ahok kepada manusia nanti cari tempat lain jangan disemangi hehehe hehehe saya kira sih kalau saya mau sampaikan kepada beliau ya bertandinglah dengan program ya kan sama-sama kan punya rekam jejak itu Mas Pram punya semua punya ya gak usah sesuatu yang membuat pecah belah bangsa atau apa gak usah lah kita ngomong aja programnya apa kan semua kita menghadapi kesulitan ekonomi yang sama ya sebetulnya siapapun yang mau jadi gubernur tanggung jawabnya besar sekali untuk menghadapi situasi ekonomi global ya saya sama Pak Adewan oke kok temen kok dulu sering ketemu juga hehehe oke yo makasih ya uang yang ditutama objek apu Terima kasih.